Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ibu Safrina dan Pak Supratmono Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat Alhamdulillah sehat ya? Iya Iya Bu Baik Bapak Ibu Hari ini Bapak Ibu akan melakukan sesi coaching Supervisi Akademik Dan disini saya bertugas sebagai supervisor Disini yang berperan menjadi coach yaitu Pak Supratmono Betul ya? Iya Dan Ibu Safrina menjadi coach Nah baik sebelum kita mulai coaching Disini saya ingin bertanya kepada coachnya Pak Mono Disini kira-kira Bapak ingin saya membantu Mengembangkan kompetensi yang mana? Pemberdayaan coach untuk memunculkan ide-ide gagasan Dalam pembelajaran Oke Jadi memberdayakan coach ya Ya Oke baik Menurut Pak Mono nih Pak Mono sekarang ada di level berapa nih? Saya masih di level 2 Bu Di level 2 Oke baik Sekarang ada di level 2 Targetnya setelah melakukan coaching Kira-kira ingin di level berapa? Naik level 3 lah Naik level 3 Baik Pak Mono Gak langsung aja level 4 Pak Mono Terlalu berat Bu Terlalu berat Belum terlalu lihai Baik ya Jadi saat ini Pak Mono Kompetensinya yaitu ada di level 2 Dan nanti setelah coaching Mudah-mudahan tercapai di level 3 Atau mungkin bisa jadi di level 4 ya Pak Mono ya Ya insya Allah Baik silahkan Bapak Ibu Untuk memulai sesi coachingnya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina Iya Sehat Bu Rina Alhamdulillah sehat Pak Mono Saya lihat suaranya Hari ini sehat Tapi Rada Dari suaranya Ada ganjalan Sesuatu Kemudian saya lihat juga Dalam pembelajaran tadi Di kelas Ibu Di lingkungan ya Mengajak anak-anak Pembelajaran di luar Kayaknya juga Di luar dari performa Ibu Yang biasanya itu Kenapa itu Ibu Sebenarnya gimana ya Pak ya Saya agak sedikit bingung ya Pak ya Untuk Kegiatan selama ini Yang sudah saya lakukan Di sekolah Tentang Pembelajaran berdiversiasi Yang mana Membuat Suasana kelas itu Lebih aktif Khususnya bagi Anak didiknya gitu Yang kemarin mereka Mungkin terlalu Monoton Atau pasif Dalam pembelajaran Jadi Saya ingin Melakukan sedikit Perubahan Yaitu Dengan penerapan Pembelajaran Berdiversiasi Jadi saya disini Merasa Ada sesuatu Hambatan ya Pak ya Supaya saya dapat Untuk melakukan Kegiatan tersebut Jadi saya bingung nih Harus Mulai dari mana Seperti itu Pak Baik Ibu Tadi menyampaikan Bahwasannya Sangat kebingungan Dalam Mengaktifkan Siswa Di dalam Pembelajaran Nah Kira-kira Ibu Sebelum Melangkah Pembelajarnya Mengaktifkan Siswa ini Ada Yang pernah dilakukan Tidak Sebelum Melakukan Pembelajaran Yang mengaktifkan Siswa Mungkin Identifikasi Atau apa Berkaitan dengan Mencari Hal-hal yang baru Untuk Anak lebih aktif Di dalam Pembelajaran Saya sudah pernah Melakukan Memetakan Lebih dahulu Untuk Kebutuhan Si anak Tentang Pembelajaran Jadi Jadi merasa Saya ingin Melakukan Sedikit Perbaikan Seperti itu Oh ya Jadi Ibu sudah Melakukan Ini ya Identifikasi Kebutuhan Belajar Ya Benar Dan tadi Ibu Menginginkan Pembelajaran Yang aktif Di kelas Dari Siswanya Kira-kira Dari Identifikasi Itu Anak-anak Ibu Itu Mayoritas Atau Sebagian Atau Berapa Persennya Itu Gaya-gaya Belajarnya Seperti Apapun Mayoritasnya Mereka Belum Termasuk Keaktifan Semua Ya Masih Tergolong Apa Pasih Gitu Atau Menonton Jadi Ada pun Apa Tujuan Yang Saya harapkan Di sini Mungkin Kegiatan Pembelajaran Yang aktif Itu Lebih kurang Mencapai Sampai 75% Mungkin Itu bagi Saya Sudah Luar biasa Ya Pak Tidak Mesti Saya Mencapai 100% Mungkin 75% Sudah Luar biasa Jadi Saya Sudah Merasa Lebih Maksimal Dalam Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Berdiferensiasi Yang Tadi Itu Berarti Saya Bisa Menyimpulkan Itu Jadi Sekitar 75% Itu Gaya Belajarnya Kinetestik Ya Bu Karena Keaktifan Itu Karena Sudah Tercapai 75% Baik Kira-kira Kira-kira Ibu Sudah Persentase Keaktifan Itu Dilihat Dari 75% Anak Ibu Itu Adalah Kinestetik Kira-kira Untuk Mendukung Mengaktifkan Sesuah Kita Yang Cenderung Kinestetik Tadi Kira-kira Dari Sektor Apa Lagi Yang Bisa Untuk Mengaktifkan Anak Kita Ini Anak Ibu Tadi Itu Kira-kira Sektor Apa Lagi Seperti Apa Mungkin Disini Kita Perlu Melakukan Kolaborasi Bersama Kepala Sekolah Ataupun Juga Dengerkan Guru Sejawat Yang Ada Di Sekolah Yang Memang Betul-betul Dapat Mendorong Atau Membantu Saya Untuk Dalam Memaksimalkan Penyiapan Kebutuhan-kebutuhan Atau Perangkat Pembelajaran Yang Kita Butuhkan Saat Pembelajaran Itu Berlangsung Salah Satunya Seperti Kita Yaitu Pada Menyusun Pembelajarannya Jadi Kita Menyesuaikan Atau Menyiapkan LK LK Sesuai Dengan Kebutuhan Si Anak Tadi Yaitu Pembelajaran Yang Gayanya Kinestetik Mungkin Dengan Saya Melakukan Kolaborasi Dengan Warga Sekolah Di antaranya Kepala Sekolah Dan Rekan Guru Juga Dikusertakan Yaitu Peserta Didiknya Yang Langsung Mereka Kedalam Kegiatan Ini Mungkin Itu Salah 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 Satu Juga Dorongan Atau Bantuan Seperti Itu Baik Ini Bagus Banget Sudah Melakukan Identifikasi Sudah Mendapatkan Identifikasi Tersebut Kemudian Sudah Identifikasi Itu Faktor Apa Pendukung Yang Lain Kira-kira Dukungan Dukungan Kepala Sekolah Kemudian Kolaborasi Sama Guru-guru Itu Kira-kira Untuk Lebih Mengaktifkan Lagi Ambil Contoh Banyak Bisa Mengkolaborasikan Atas Siswa Kemudian Guru Sama Kepala Sekolah Ini Kira-kira Apa ini Yang bisa Anak-anak Itu Bisa Mengekspresikan Mengekspresikan Kebutuhan Mengekspresikan Pembelajarannya Sesuai dengan kebutuhan Tadi Apakah Harus Di kelas Apakah Harus Dimana Itu Bu Begini Pak Setelah Kita mungkin Berkolaborasi Dengan Warga Sekolah Tadi Yaitu Ada Kepala Sekolah Rekan Guru Dan juga Peserta Didi Mungkin Kita Di sini Tidak Hanya Berpatokan Belajar Dalam Kelas Saja Supaya Mereka Lebih Aktif Untuk Berkreatifitasnya Mungkin Kita juga Bisa Melakukan Pembelajaran Di Luar Kelas Atau Yang Sering Kita Sebut Outing Kelas Sesuai Mungkin Materi Yang Kita Pandu Dimana Mungkin Mereka Langsung Melakukan Suatu Pratikum Dengan Alam Nyatanya Atau Suatu Fakta Yang Langsung Mereka Lihat Mereka Amati Seperti Itu Jadi Mereka Langsung Disitu Kan Bisa Akkomodir Sendiri Jadi Oh Hari Ini Kita Belajar Seperti Ini Jadi Mereka Langsung Bisa Mengamati Informasinya Kembali Dan Juga Mereka Bisa Melakukan Refleksinya Sendiri Dari Hasil Yang Mereka Belajar Itu Mungkin Membuat Mereka Begitu Nyaman Dalam Pembelajaran Yang Biasanya Kita Hanya Berfokus Pada Kelas Seperti Itu Dan Saya Sebagai Guru Juga Mungkin Sudah Merasa Senang Karena Bisa Menciptakan Pembelajaran Yang Menyenangkan Bagi Peserta Didik Saya Dengan Hasil Bekerjasama Dengan Warga Sekolah Seperti Itu Karena Yang Tujuan Kita Pertama Kan Berimbas Di Kelas Kita Luar biasa Ibu Sudah Mencapai Tujuan 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 Pembelajaran Di kredensi Kemudian Diawali Dengan Identifikasi Kebutuhan Belajar Kemudian Sampai Memaparkan Faktor-faktor Pendukung Kemudian Ibu Sudah Mencapai Selain Di kelas Juga Bisa Memberkan Apa Melakukan Pembelajaran Di luar Kelas Itu Sungguh Luar biasa Kira-kira Sudah Melakukan Sedek Sedek Kemian Hingga Itu Kira-kira Tolak Ukur Ibu Ini Untuk Dinyatakan Apa Yang Ibu Lakukan Itu berhasil Itu Seperti Apa Ibu Mungkin Menurut Pemikiran Saya Atau Pemohaman Saya Seperti Ini Pak Mono Dengan Kita Melakukan Pembelajaran Ataupun Kita Dengan Melakukan Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Dimana Yang Berpihak Kepada Peserta Didi Kita Kita Tidak 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 Hanya Rukus Pada Ruang Kelas Tadi Saya Bisa Melakukannya Di Luar Ruang Kelas Yang Mana Disitu Kita Bisa Melihat Tolak Ukurnya Mungkin Dari Pertama Mereka Yang Masih Banyak Yang Pasti Menonton Pembelajarannya Mungkin Disini Mereka Lebih Aktif Dan Lebih Kreatif Lagi Seperti Itu Mereka Bisa Meluarkan Ide-ide Mereka Sendiri Dengan Apa Yang Mereka Lihat Jadi Mereka Bisa Mengaitkan Dengan Pembelajarannya Seperti Itu Dan Disini Juga Saya Bisa Mengukur Sendiri Tingkat Pencapaian Anak Itu Mungkin Sudah Mencapai Seperti Yang Saya Harapkan 75% Seperti Itu Karena Dimana Saya Melihat Kreatifan Dan Kreatifan Para Peserta Didik Itu Karena Saya Ikut Bersama Dengan Mereka Mengiring Mereka Itu Saat Pembelajaran Di Luar Kelas Itu Mungkin Seperti Itu Pak Mono Jadi Terjadi Peningkatan Keaktifan Pembelajaran Sesuah Di Kelas Yang Tadinya Cuma 20% Ambil Lebih 50% Dan Lebih Meningkat Lagi Nah Itu Sudah Ibu Sudah Menampai Ini Luar Biasa Sampai Ketolak Ukur Kemudian Kira-kira Kira-kira Kapan Itu Planning Ibu Dengan Tadi Pembelajaran Diferensiasi Kemudian Pembelajaran Di keluar Kelas Kemudian Itu Kira-kira Aksinya Itu Ini Mau Kapan Mungkin Kalau Untuk Kolaborasinya Kita Untuk Bermusyawarah Lebih dahulu Itu Mungkin Besok Kalau hari ini Mungkin Ibu Kepala Sekolahnya Sibuk Beliau Tidak ada Di tempat Mungkin Besok Begitu Ada jam Istirahatnya Saya akan Coba Menjumpai Beliau Lebih dahulu Dan Bisa duduk Kita Untuk Mersyawarah Bersama Yang Rencana Saya Aksi Bisa Kita Terapkan Atau Kita Implementasikan Semester Ini Lebih Cepat Lebih Baik Karena Tujuan Kita Untuk Perubahan Pendidikan Kelebih Yang Baik Lagi Seperti Itu Yang Kita Dengar Yang Digalak Merdeka Belajar Jadi Kenapa Sekolah Limpis Saya Tidak Bisa Seperti Itu Yang Tujuan Tujuan Semester 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 Ini Sudah Di Implementasikan Seperti Itu Bapak Ya Itu Nanti Plan Rencana Untuk Mengegulkan Perancangan Ibu Dan Sehingga Tujuannya Tercapai Sudah Terbentuk Nah Ini Gimana Komitmen Ibu Untuk rencana sudah ada nih komitmen Ibu ke depan seperti apa mungkin saya berharap khususnya untuk peserta didik di kelas saya ya Pak ya mereka itu selain dari keaktifan mungkin mereka juga harus diutamakan dulu disiplin ya kalau sudah disiplin mereka sudah tetap kreatif mungkin dengan yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dimana nanti betul-betul tujuan saya ini tercapai dengan hasil bekerjasama antar kepala sekolah dan rekan guru dan juga peserta didik yang khususnya seperti itu Pak Pak ini luar biasa Ibu hebat ini Ibu nya jadi Ibu sudah lama mencana sebuah ide program kemudian bahkan program sebut dilandasi oleh identifikasi kemudian belajar dan Ibu juga mengajak kolaborasi merancanakan kolaborasi dengan rekan-rekan kepala sekolah kemudian bahkan bentuk pembelajarannya juga bisa di luar lingkungan gitu ya ini untuk semata-mata untuk tujuan itu untuk mengaktifkan siswa lebih aktif kembali ini luar biasa mudah-mudahan ya Ibu ya mudah-mudahan terlaksana dengan baik kekesan Ibu yang terakhir mungkin kita tangkap komumen Ibu tetap terus akan selalu apa ya mengawal nih mengawal kegiatan Ibu ya benar untuk memajukan pendidikan yang lebih baik dari pendidikan yang terdahulu atau kemarin ya benar Pak luar biasa itu saja Ibu ya terima kasih ngobrol-ngobrolnya ini kalau sudah ngobrol begini kan ini saya lihat juga Ibu bersemangat kembali kemudian kayaknya Ibu dari raut muka dan dari suara juga kayak ada daerah kembali untuk belajar seperti performa sebelumnya benar sekali Pak Mono saya merasa lebih lega seperti itu ya karena sudah mendapatkan sebuah gambaran gitu ya jadi saya harus melakukan seperti ini rupanya ada sebuah ide yang bisa saya jalankan untuk mencapai tujuan yang saya harapkan tadi makasih banyak waktunya Bapak ya sama-sama ya saya pamit undur diri ya Ibu ya ya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam baik luar biasa ya ini Pak Suprat Mono Pak Mono ya dengan Ibu Safrina ya tadi setelah melakukan sesi coaching Supervisi Akademi gimana perasaan Pak Mono perasaannya gimana nih mengalir secara bahasa cuma ada yang 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 membuat saya harus ekstra menggali apa ide-ide dan jangkasan dari Ibu Rina ini supaya lebih keluar jadi intinya perasaannya senang gitu mengalir gitu mengobrol juga nyambung gitu ya jadi ya luar biasa jadi perasaannya udah udah apa ya namanya lega gitu mungkin ya karena udah mengalir dengan sendirinya ketika sudah melakukan coaching dengan coachingnya Pak Mono ya menurut Pak Mono nih Pak Mono ini sekarang menilai diri sendiri di level berapa nih kalau tadi kan berada di level 2 nih setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Sofrina gimana apakah udah meningkat meningkatnya baru setengah itu dua setengah masa baru setengah itu udah luar biasa iya jadi berapa ini nilai ininya kompetensinya nih sekarang sebagai coach nih Pak Mono sudah nyampe target belum tadi kan pengennya tiga nih ya masih sama dua masa masih dua gitu ini apa yang membuat Pak Mono menilai seperti itu masih menilai di posisi 2 nih padahal tadi katanya rasanya udah mengalir udah nyambung gitu kan apa ini yang buat Pak Mono menilai masih di level yang sama nih tidak terlalu pede menilai diri sendiri oh kurang percaya diri ya rupanya insecure ya 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 tapi tadi ini ya menurut pengamatan itu udah mengalir udah luar biasa gitu ya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ini Pak Mono siap ya saya tadi saya tadi mengamati ya tadi tuh pada saat Pak Suprat Mono ingin apa namanya memberdayakan ya memberdayakan koci gitu ya disini Bu Safrina tadi menurut pengamatan saya sudah sangat baik gitu ya tadi sudah mengalir seperti air gitu ya natural diskusi gitu dengan apa namanya Pak Mono tadi terutama pada saat melakukan pertanyaan pertanyaan yang menggali ide-ide dari Bu Safrina gitu ya ide-ide kreatif apa keluar dengan sendirinya dan saya tidak melihat sama sekali Pak Mono itu memberikan solusi gitu ya tidak ada sedikitpun gitu kalau di level 2 kan artinya masih 1-2 kali memberikan solusi tapi saya melihat itu tidak ada sama sekali gitu tidak memberikan solusi sama sekali itu sebenarnya sudah di level 3 gitu karena tadi apa ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang memberdayakan koci itu sudah sudah disampaikan tadi ya jadi menggali apa ide-ide bagaimana pembelajaran yang aktif bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu yang tadinya Bu Safrina merasa kurang percaya diri gitu ya merasa belum terlaksana dengan baik ternyata apa tadi Bu Safrina bisa mengungkapkannya dengan sendirinya karena pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya yang sudah sangat baik gitu dari Pak Suprat Mono jadi saya lihat itu sudah sangat luar biasa gitu sebagai koci ya Pak Mono sudah keren gitu udah bagus ya gimana nih mendengar pendapat saya seperti itu perasaannya gimana terima kasih kayaknya saya berarti naik level karena sudah ada yang dari Ibu jadi jadi level 3 lah gitu sudah lebih percaya diri mungkin ya lebih percaya diri lagi udah ada di level 3 mungkin sebetulnya bisa bisa lebih meningkat lagi gitu kan bisa ada di level 4 gitu ya kalau udah sering mungkin sering sering dilakukan apa namanya melakukan poaching gitu ya dengan rekan sejawat mungkin atau dengan peserta didik atau murid gitu ya mungkin tinggal ini aja mungkin Pak Mono ini apa namanya melancarkan lagi gitu diperlicin lagi gitu ya supaya ya itu tadi apa namanya saat mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya gitu ya oke dari diskusi kita ini kira-kira apa yang sudah terbayang nih dari Pak Mono nih yang akan dilakukan nih untuk meningkatkan lagi performanya pada potensi ini apalagi nih yang mau dikembangkan yang perlu dikembangkan di riset ya mungkin dalam hal melancarkan secara di language ya bahasa bahasa dan pesakata-pesakata di dalam mengidentifikasi pendalaman pendalaman apa dalam kata dan pendalaman permasalahan yang ada itu supaya terjadi kelancaran iya iya jadi terus berlatih mungkin gitu ya iya itu yang dikembangkan sebetulnya udah luar biasa sudah bagus apa namanya dalam mengajukan beberapa pertanyaannya baik terima kasih Pak Supratmono dan Ibu Safrina sesi coaching supervisi akademik hari ini dicukupkan tetap semangat ya Bapak Ibu dan terus berlatih untuk apa ya untuk mengembangkan diri kita tentunya ya dalam hal untuk menjadi coach yang baik untuk menjadi apa namanya ya untuk menjadi coach yang baik tentunya gitu ya baik terima kasih saya cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh